Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di perkuliahan metode elemen hingga. Pertemuan ke-6 dengan materi kita kali ini adalah Persamaan Matriks Kekakuan Global. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang Metode Numerik Terpakai dalam hal ini adalah Metode Gosurdan. Metode ini akan kita gunakan sebagai tools atau peralatan untuk mendukung perkuliahan metode elemen hingga. Nah, pada kali ini kita akan bahas bagaimana menyusun persamaan metode elemen hingga berdasarkan persamaan Matriks Kekakuan Global. Matriks Kekakuan Global disusun berdasarkan analogi pegas, ya analogi pegas, seperti di monitor ini. Nah, persamaan Kekakuan Pegas adalah ditulis dengan F sama dengan K dikali D. Di mana F adalah gaya eksternal yang dialami oleh elemen pegas, K adalah konstanta Kekakuan Pegas, dan D adalah pertambahan panjang atau elongation yang terjadi pada pegas tersebut. Nah, berdasarkan persamaan analogi ini maka disusunlah Matriks ya, Matriks Kekakuan Global tersebut. Nah, untuk analisis struktur, jadi berdasarkan analogi ini maka dibagi lagi kekakuan ini menjadi kekakuan untuk analisis struktur yang ditulis menjadi K itu adalah ya, K K itu untuk analisis struktur adalah K sama dengan A dikali E bagi L. Nah, di mana A itu adalah luas penampang elemen. E itu adalah modulus elastisitas bahan, dan L adalah panjang elemen. Nah, itu untuk analisis struktur. Untuk analisis perpindahan panas, maka K itu atau kekakuan itu dituliskan atau dirumuskan dengan A dikali K XX per L. Ini untuk konduktivitas panas. di mana A adalah luas penampang elemen, K XX adalah konduktivitas panas, dan L adalah panjang elemen. Nah, di dalam penyusunan Matriks Kekakuan Global, kita perlu mengetahui dulu asal-muasal susunan persamaan tersebut. Jadi asal-muasal susunan persamaan tersebut adalah berdasarkan analogi pegas. Nah, seperti diperlihatkan pada gambar berikut. Nah, ada sebuah batang digantung, kemudian diberi beban sebesar F di ujung bawahnya, dan digantungkan menuju pusat gravitasi bumi dengan diameter D. Nah, maka apabila kita bagi dia menjadi dua elemen, dua elemen yang sama panjang, nah, maka akan terbentuk dua buah analogi pegas di situ. Di sini, elemen, dua elemen, dua elemen di sini, pertemuan atau titik antar elemen-elemen disebut dengan nodal. Ini namanya nodal. Ini dengan nodal. Nah, jumlah nodal adalah sama dengan jumlah elemen ditambah satu. Nah, jadi di sini dalam hal ini jumlah elemen dua, maka nodalnya adalah tiga. Nah, nanti gini. Nodal adalah tempat gaya aksi dan reaksi terjadi. Sementara elemen adalah di mana respon dari bahan tersebut akibat aksi terhadap gaya eksternal ini berikan. Nah, apabila kita menghitung kestimbangan pada masing-masing titik diawali dari titik nodal tiga, kenapa? Karena diawali nodal tiga, karena gaya asalnya dari nodal tiga. Nah, pada nodal tiga ada gaya F yang menggantung. Maka pada nodal tiga tersebut, maka akan ada gaya respon atau gaya yang melawan, yang menyeimbangkan gaya tersebut. Yang disebut dengan gaya F tiga dua. Gaya F tiga dua artinya F pada nodal tiga elemen dua. nah, kemudian di nodal dua, di nodal dua, disini, ini nodal tiga, dan di nodal dua, itu juga ada gaya reaksi, gaya reaksi akibat reaksi juga, reaksi F tiga dua. Ini akan menyebabkan gaya reaksi pada F elemen dua, nodal dua. nah, jadi ingat asli reaksi, ada tarik, ada tekan, jadi setiap ada tekanan, juga ada tarikan. Nah, disini ada gaya, di nodal tiga, ada gaya tarik F, maka dilawan gaya tekan F tiga dua. Nah, gaya tekan F tiga dua akan dilawan atau di respon atau diseimbangkan di nodal dua oleh gaya F tiga dengan arah yang berlawanan. Kenapa arah berlawanan? Karena harus setimbang. Karena kondisinya setimbang. Nah, ini dia. Jadi, gaya F tiga dua menekan, maka F tiga juga membalas. Nah, selanjutnya, pada nodal dua, nodal dua, akibat gaya F tiga dua tadi, maka F dua dua tadi pada kondisi di nodal tiga itu adalah tarik. Sehingga kondisi F dua dua di nodal dua menjadi tekan. Sehingga di sini mengalami aksi reaksi. Aksi reaksi seperti ini. F dua satu merupakan akibat reaksi dari gaya F tiga dua. Kemudian, F satu satu adalah gaya reaksi F dua satu. Nah, dan terakhir di nodal satu, akibat gaya F satu satu, akibat sorry, akibat gaya F dua satu, F dua satu, F nodal dua satu, maka muncul gaya reaksi di F satu yang berlawanan. Nah, sehingga persamaan kestimbangan untuk masing-masing nodal, untuk nodal tiga, ini dia, F sama dengan K dua dikali X tiga dikurang K dua kali X dua. Kemudian, di nodal dua, ini panjang, panjang ini, saya gak akan sebutkan, tapi panjang. Nah, karena ini bukan intinya, kalian gak usah bingung disini, cuma ikutin aja. Kemudian yang terakhir di nodal satu, seperti ini ya. Nah, ini yang penting, setelah ini, ini baru penting, karena kita akan menyusun dia, menyusun dia menjadi persamaan matrik. Nah, ini dia. Ketiga persamaan kestimbangan tersebut, kita susun menjadi tiga buah persamaan. Tiga buah persamaan. Nah, seperti ini. Maka, kita mulai dari nodal satu, satu, dua, dan tiga. Nah, kemudian kita ubah menjadi matrik. Nah, ternyata ketika dirubah menjadi matrik, dia menghasilkan sebuah bentuk keseragaman, keteraturan. Contoh seperti ini. ya, K1 berarti adalah kekakuan, kekakuan elemen dari elemen satu, kekakuan dari elemen satu. Minus K1, minus K1, baru K1 tambah K2. K2 adalah kekakuan elemen 2, jadi ditambah di sini. Kemudian, minus K2, minus K2, K2. Nah, di sini terlihat, terlihat ada sebuah keteraturan yang diperoleh. Ya, luar biasa. sehingga kita bisa menyusun seperti ini. Matrix. Dan kemudian, ini adalah D tadi, atau pertambahan panjang atau elongation. Di sini X, jadi X. Ini yang akan kita cari nanti. Ini yang kita cari. yang ini, ini adalah gaya eksternal. Jadi, kita ketahui tadi bahwa saya di nodal 3 ada gaya eksternal sebesar F, sehingga tidak tulis ya. F di sini. Oke, baik. Nah, jadi, kita perhatikan di sini, seperti saya katakan ini ya. Jadi, sebenarnya, disusun ya, ini persamaan disusun oleh masing-masing kekakuan, kekakuan elemen. Jadi, K1 semua, K2 semua. Hanya saja bedanya di sini, di sini ada K1, minus K1, minus K1, K1. Nah, pertemuannya, ini akan ada jumlah. K1 tambah K2. Nah, jadi, kelihatan. Sehingga kalian nanti akan menyusun, ya, kalau kalian ketemu nanti elemen seperti 4, ya, 4 elemen, nah, makanya kalian harus susun 4 matrix, seperti ini, susun. 4 matrix, sehingga menghasilkan matrix 5 kali 5. Nah, silahkan kalian coba, silahkan kalian coba ya. Jadi, kalau 2 elemen berarti seperti ini ya, kalau 2 elemen, tadi kan 2 elemen ya, 2 elemen kita dapat matrix 3 kali 3, berarti tambah 1. Jadi, kalau tadi 4 elemen, berarti matrixnya harus 5 kali 5, dan seterusnya. Nah, jadi, setelah kita tahu tadi polanya, ya, ternyata polanya teratur, maka, apabila kita memperoleh kasus seperti ini, ya, dimana kita bagi elemen menjadi 3 elemen yang mungkin panjangnya bisa sama atau berbeda, yang penting dia jadi 3 elemen, maka kita dengan mudah sekali bisa menyusun seperti ini, ya. jadi, 3 elemen berarti persamaan matrixnya harus 4 kali 4, ya, jadi ini, di K1, minus K1, minus K1, dan seterusnya sampai K2, dan ini menghasilkan persamaan matrix 4 kali 4, ya. Kemudian, perpindahan modal yang terjadi, ya, X1, X2, X3, X1, X2, ini akan kita cari, karena nanti perpindahan modal itu akan berhubungan dengan, akan digunakan untuk menguntukkan kekuatan bahan, ya, tegangan, ya, dalam hal ini tegangan. Oke, baik, contoh. Nah, jadi, untuk lebih memahami, kita berikan contoh yang sederhana. Jadi, ada sebuah batang seperti ini, kemudian diberikan gaya G, seperti ini, di ujungnya, ya, ditarik, ya. Dengan, apa namanya, sifat bahan, modul segeritas untuk bahan pertama adalah 100 MPa, dan yang kedua, ini, mohon maaf, salah, titik saya, harusnya E2, 150 MPa. Kemudian, luas menampang A1-nya, 200, dan A2-nya, 100. Oke, nah, maka, kita membagi, ya, kita membagi elemen itu menjadi 3 elemen. Ini kita tentukan, jumlah elemen kita tentukan, atau berdasarkan soal yang diberikan. Ya, jadi, ini tergantung soal, ya. Jadi, semakin kecil elemennya, maka hasilnya akan semakin akurat, tetapi, berhitungan semakin banyak, gitu ya, semakin berat. Nah, semakin sedikit elemen, maka perhitungannya lebih kasar. Nah, jadi, kita bagi 3 elemen, seperti ini ya, sama panjang, dengan panjang 500, sama, kemudian, ada beban G, sebesar 100 Newton. Nah, maka kita akan menentukan persamaan kekakuan globalnya. Ya, nah, K1, kita bisa hitung, ya, karena ini struktur, maka kita gunakan yang K sama dengan AE per L. Jadi, A-nya, ini, 200 ya, 200 mm bujur sangkar, dikali E-nya 100, dibagi L panjangnya 500 mm. Sehingga, kita dapat K1-nya 40 MPa mm. K2, K2, ini dia, berarti elemen 2, A-nya sama, masih K2, oke, oke, E-nya 100, ya, kemudian panjangnya, E-nya, 150, oke, maaf, maaf, K1, sama ya, K1 ini sama, kenapa? Karena sama, karena material sama, nah, sehingga, kita mencari K1, cukup sekali aja, antara kedua, ini dia kedua, di elemen, ini dia elemen 3 sebenarnya, dengan, luas mendampangnya, 100 mm disangkar, sehingga, A, ya, 100 dikali E, 150 per 500, ya, ini K2, K2 itu ini, nah, kemudian, kemudian kita susun, ya, jadi kita susun K-nya, jadi, 40, ya, 40, minus 40, 40, kemudian 40, tambah 40, nah, kemudian di, 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 elemen keduanya, ya, jadi 40, minus 40, minus 40, 40 juga, nah, kemudian, elemen 3 berarti, ini, 40 tambah 30, minus 30, ini salah, minus 30, minus 3, minus 30, 30, nah, sehingga kita peroleh, susunan, matrik kekakuan globalnya, adalah, ini dia, ini dia, oke, nah, jadi, pada pertemuan ini, kita hanya diminta untuk, menentukan susunan matrik kekakuan globalnya, ya, ini, nah, kemudian, selanjutnya adalah, tentang kondisi batas, jadi di metode elemen 3, itu perlu, mengetahui kondisi batas, apa itu kondisi batas, kondisi batas, itu adalah, variable, variable, variable yang, telah diketahui, besarnya nilainya, nah, dalam, contoh kasus kita yang tadi, variable yang diketahui, di sini adalah, pertama, di titik 1, di sini, itu kondisinya, di fix, di fix, di fix, artinya, tidak, dianggap, di asumsi, tidak ada, perpindahan apapun, nodal, di titik tersebut, sehingga, X-nya, 0, X1-nya 0, jadi, tidak ada perpindahan, nah, kemudian, kondisi batas, yang satu lagi adalah, di gaya eksternal, yaitu, di ujung, nodal, di nodal 4, atau, di batang yang kedua, ya, di mana, di situ ada gaya eksternal, sebesar 100 newton, nah, maka, persamaan kita tadi, bisa kita selesaikan, kita selesaikan, jadi, ini persamaan kita, yang kita peroleh, nah, kemudian, karena, X1 sama 0, maka, semua baris dan kolom, baris 1 dan kolom 1, bisa dieliminasi, kenapa? karena semuanya dikali 0, kan, setiap bilangan dikali 0, maka hasilnya pasti 0, maka, itu bisa dieliminasi, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk, menyederhanakan, perhitungan, metode lebih meningganya, ya, nah, sehingga kita peroleh, matrix, yang lebih sederhana, menjadi matrix 3x3, nah, kemudian, dengan menggunakan, metode, eliminasi Gauss Jordan, maka kita, lakukan eliminasi, seperti ini, ya, bertahap, ini untuk, kolom 1, kolom 2, dan teraktif di kolom 3, sehingga kita peroleh, kita peroleh, dari hasil perintahan sebut adalah, nilai, X0, X1, atau di 0 dalam 1, kepindahannya adalah 0, 0 mm, kenapa? karena kondisi di VX, di X2, itu, perpindahan nodalnya, sebesar 2,5 mm, ya, di, nodal 3, perpindahan nodalnya, adalah 5 mm, dan terakhir, di nodal 4, perpindahan nodalnya, adalah 8,33 mm, ya, nah, kalau kita lihat, urutannya, itu, sudah sesuai dengan logika, kenapa? Logikanya adalah, perpindahan nodal, yang terbesar, akan terjadi, pada, titik yang mengalami beban terbesar, nah, dalam hal ini, kita ketahui tadi, maksudnya, beban yang terbesar, jadi pada nodal 4, dimana disitu, mengalami gaya sebesar, 100 N, sementara di nodal lain, tidak ada gaya eksternal, sehingga, wajar saja, atau logika saja, nilai yang kita peroleh, adalah, 8,33 mm, oke, baik, itu saja, kuliah kita, aduh ini, lebihkanlah tadi, perkuliahan kita, pada pertemuan ke-6 ini, dengan metode, dengan, topik kita adalah, penyusunan persamaan, matrik kekakuan global, materi ini sangat penting, dalam, mempelajari, metode elemen tingga, karena, materi ini, menjadi dasar, dalam penyusunan, persamaan, metode elemen tingga, kalian harus, mempelajari dengan baik lagi, ya, dengan seksama, dengan cermat, dengan teliti, dan kemudian, mencoba sendiri, sehingga, kalian bisa memahami, lebih baik lagi, tentang, persamaan, matrik, kekakuan global, baik, saya pikir, cukup, semoga, kalian semua, bisa, memahami, apa yang saya, sampaikan, dan terus berlatih, sehingga, bisa menguasai, ilmu, metode elemen tingga ini, dengan baik, terima kasih, sampai ketemu lagi, pada pertemuan selanjutnya, Bilahi Taufiq Walilayah, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh,